Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel bersama saya Eko Adi di channel Putra ETC Nah teman-teman, disini teman-teman bisa lihat sudah ada impact range dari brand JLD ya Jadi di video kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana cara memperbaiki impact range yang rusak Yang tidak hidup, yang tidak nyala Impact range dari brand JLD Oke langsung aja kita lihat impact nya ya Nah kita buka dulu pengucinya, kiri kanan Jadi sedikit cerita nih teman-teman Impact ini kemarin saya pakai untuk membuka sepeda motor ya Untuk membuka bahan sepeda motor, terus untuk membuka, dipakai lah intinya Nah salah saya, saya paksa, saya pakai terus gitu kan Nah jadi tiba-tiba dia langsung mati Lampunya tetap nyala tapi nggak bisa digunakan Contohnya seperti ini teman-teman ya, kita ambil dulu impact nya Nah jadi impact range nya itu seperti ini teman-teman ya Jadi kendala nya itu kemarin, coba kita pasang dulu baterai nya Seperti ini kan teman-teman, seharusnya normal ya Nah, kalau seperti ini kan baterai nya full ya teman-teman Kemudian disini ada untuk kecepatan Nah ini kalau kita pakai seperti ini Tuh, baterai nya seolah-olah seperti habis dia, gedip-gedip Seperti itu Kita buka aja baterai nya, kemudian kita tes menggunakan multitester ya Berapa tegangan baterai nya Nah kalau kemarin sudah saya tes, baterai nya bagus aja ternyata Dua baterai nya bagus aja, berarti yang bermasalah itu di impact nya Saya curiga sih di modul perubah dari DC ke brussels nya ya Kita akan tes menggunakan multitester, baterai nya berapa ya Oke kita taruh di voltase dulu Teman-teman bisa lihat ya Tidak akan kita tes Teman-teman bisa lihat tuh, tegangannya 20V ya Berarti kan baterai ini normal aja Berarti yang rusak ada di impact range nya Alias modul dari impact ini Langsung aja kita akan buka Dan kita akan perbaiki impact nya Oke Tapi sebelum kita ke tutorial bagaimana cara memperbaiki impact range ini Bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini Teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Buta ETC Oke, langsung kita buka Kita singkirin dulu alat-alatnya yang disini ya Biar gak kelihatan penuh Oke teman-teman, langsung kita buka aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Sudah kita buka semua buat pengunci pada impact ini ya Langsung aja kita buka Nah, jadi isi seperti ini teman-teman ya Isi dari impact range dari brand JLD Nah ini dia teman-teman ya modulnya Nah bener teman-teman ya Tuh Rusak ya Terbakar Nah ini penyebabnya teman-teman ya Jadi modulnya ini bermasalah Dan ini triggernya Ini lampu labnya Langsung aja kita lepasin Konektor yang ada pada modulnya ini ya teman-teman ya Kita akan ganti dengan yang baru Kita panaskan dulu soldernya Oke kita tunggu sebentar Tunggu solder ini panas Dan kemudian Sudah saya belikan modulnya teman-teman ya Jadi untuk modul impact ini Ternyata saya Searching itu Dia universal teman-teman ya Bisa dipakai Untuk impact JLD Terus untuk impact apa gitu Jadi Modul ini bisa untuk dipakai ke impact JLD Bisa juga ke impact yang lain Untuk link pembelian teman-teman bisa like di deskripsi ya Nah ini udah saya belikan Lengkap dengan triggernya teman-teman ya Nah jadi dapet trigger lagi Nah sebenernya disini udah ada triggernya Cuma Ini dapet satu set seperti ini Dan ini dipasang disini teman-teman ya Ini gak mungkin terbalik Karena disini Beda Ada locknya Jadi gak bakal kebalik Cara masangnya juga gampang Tinggal lock and play aja Jadi tinggal pasang aja gitu Seperti ini Gak akan kebalik dia Oke Sambil nunggu soldernya panas Kita percepat aja ya Kita percepat aja ya Oke teman-teman Soldernya sudah panas Dan Kita perlu tandain ya teman-teman Karena disini ada beberapa kabel yang disolder Nah seperti ini Ini teman-teman bisa lihat ya Ini untuk kutub positif Dan untuk kutub negatif ya Kita tandain Kemudian yang untuk Dari modul ke motornya ya Nah ini Ini motornya brushless Jadi dia menggunakan 3 kabel Kalau dia brushless Dia menggunakan 2 kabel teman-teman ya Karena ini brushless Dia menggunakan 3 kabel Ini kita tandain ya Untuk modulnya Berarti warna merah Hitam biru ya Dengan posisi modul menghadap kita Merah hitam biru Kita lepas aja Atau kita cabut aja Triggernya ini Yang gak terlalu mengganggu Oke Kemudian kita akan lepas Kita ingat lagi teman-teman ya Untuk kabelnya Warnanya merah hitam biru Modulnya menghadap kita Merah hitam biru Kita lepas aja ya Kita singkirin dulu Biar enak Oke teman-teman Sudah terlepas ya Modul yang lama Kita pasang Modul yang baru Jadi biar mudah Kita kasih timah dulu ya Pada konektornya ini Sebenarnya ada tuh Biar enak Tinggal plug and play aja Konektornya Cuma saya gak ada Jadi lebih aman juga Kalau kita solder Kita solder dulu ya Oke teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman Sudah kita beri timah ya Pada konektornya ini Jadi tinggal kita sambung langsung aja Tadi posisinya menghadap kita ya teman-teman Jadi seperti ini posisinya Jadi untuk kabel warna merah di depan Atau nomor 1 Kemudian warna hitam Nomor 2 Dan kemudian nomor 3 Warna biru ya Terus diingat teman-teman ya Karena kalau tidak Tidak Dia bakal kebalik Dan akan berakibat Rusak pada impact watch nya Jadi akan kita Sambung langsung Merah hitam biru ya teman-teman Kita taruh di bawah dulu Kita sambung Oke teman-teman Sudah kita sambung ya Atau sudah kita solder Seperti semula Warnanya merah hitam biru Modul menghadap kita Nah oke Jadi langsung aja kita pasang Untuk konektor baterai nya ya Yang merah ini adalah kabel positif Dan yang hitam ini adalah kabel negatif Jadi akan kita lepas pada modul yang lama nih teman-teman Disini juga udah ada tandanya Teman-teman bisa lihat ya Disini ada Tanda positif Dan kemudian disini ada tanda negatif Kita lepas aja langsung Kemudian Kita sambung pada modul yang baru Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Juga lihat Menser Kemudian Beran Sampai jumpa D Juga докум Oke teman-teman, sudah kita solder Untuk yang merah ada kabel positif Yang hitam adalah kabel negatif ya teman-teman Kemudian kita pasang lagi ke Posing dari Impact range ini Akan kita tes Nyala atau tidak ya teman-teman Dan jangan lupa Pada modul ini kita pasang triggernya Kita coba menggunakan trigger yang Baru ya teman-teman, atau yang bawaannya Buat fungsi atau tidak ya Kita pasang dulu Atau kita konektorkan dulu Oke jika sudah seperti ini Kemudian kita pasang baterainya disini ya Akan kita coba Kita pasang dulu disini ya teman-teman Oke tadi ada tutupnya disini Ini dia tutupnya ya Kita pasang dulu seperti ini Dan seperti ini teman-teman Tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi untuk kabel lampunya disini ya teman-teman Lewat di atasnya Pemutar arah Lalu sini Lampunya Kemudian kita pasang trigger-nya Seperti ini Kemudian kita tutup Covernya ya Nih Kita tinggal tutup seperti ini Nah jadi seperti ini teman-teman ya Sampai dia rapat Dan jika untuk mengetes trigger-nya Kita coba Oke nge-lock Mantap ya Untuk lampunya juga Disini teman-teman bisa lihat nih Lampu LED-nya Mantap Kita pasang dulu Buat pengunci-nya ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Oke teman-teman Sudah kita pasang semua Buat pengunci-nya ya Untuk cover body-nya Saatnya kita Tes ulang lagi Pastikan kencang semua ya Untuk buat-buatnya Oke sudah semua Dan saatnya akan kita tes Untuk tombol ini Untuk tombol ini kita pastikan ya Berfungsi Teman-teman bisa dengar nih Tombol ini Oke mantap Saatnya kita pasang Gear-nya ya teman-teman Oke ini sudah ada grease-nya Mantap Kita pasang aja seperti ini Terus mencari Terus mencari posisinya teman-teman Karena disini Dalamnya ada gear Ada planetary gear ya Bahasanya Jadi akan kita paskan ke Asnya sini Oke sudah pas Mantap Kemudian kita pasang Over atasnya ini teman-teman ya Nih over atasnya ini Disini teman-teman bisa lihat Ada seperti Apa namanya Tandanya ya Nih Dan disini ada yang keluar Jadi gak mungkin kebalik Posisinya Seperti ini Tuh Ini gak mungkin kebalik Teman-teman ya Jadi tinggal Pasang aja Mempastikan ini ada Stopper-nya Nih Ini stopper ya Kalau dia loss Berarti Dalamannya ada bermasalah Kita pasang dulu Bautnya Pastikan semua Baut pengunci ini Kencang semua Teman-teman ya Oke sudah kencang semua Dan kembali seperti semula Saatnya kita tes Jadi ini baterainya Kita pasang seperti biasa teman-teman ya Seperti ini Oke Terus kemudian Locknya ini Kita Off kan Tuh Teman-teman bisa lihat Lampunya menyala Terus baterainya full Lagi ya Tuh baterainya full Dan kalau untuk Ini untuk Mengencangin ya teman-teman ya Kalau kita kesana Dorong kesana itu Berarti untuk mencangin Dan disini Kalau untuk mencangin Ada Dua kecepatan Nih teman-teman bisa lihat nih Terus kita terubah Kemudiannya ya Nih teman-teman bisa lihat lampu hijau yang ini Lampu hijau yang ini ya Tuh Ini untuk Larga Untuk larga Ini untuk small Kalau kita pindah Posisi ininya ya Posisi lock trigger-nya Ini kan untuk Mengencangin Kemudian kalau kita tekan disini Berarti untuk Ngendorin Dan disini kalau ngendorin Ada tipe Yang stop Sama yang langsung Seperti ini Nah kalau ini tipe yang Kita coba ya Tuh Secara otomatis Dia langsung mati Tapi kalau misalnya kita tekan sekali lagi Hilang Dia mode langsung Jadi Biar ditekan Dia muter terus Nah Kalau dengan mode yang ada titiknya Nyala ini Ini Otomatis mati Tuh 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 Secara otomatis mati Teman-teman ya Dan untuk Ngencangin Ini teman-teman bisa lihat Untuk ngencangin Kita pakai yang mode Small ya Mode Small Kemudian kita menggunakan Kode Yang larga ya Mode larga Lebih kencang ya teman-teman Jadi Impactnya sudah berfungsi lagi Sudah Gak rusak lagi Jadi Mungkin video tutorial Bagaimana cara memperbaiki Impact range ini Cukup sampai disini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat teman-teman Dan jika teman-teman Pengen beli modul Modul Impact range ya Seperti ini Teman-teman bisa Lihat di Deskripsi Jadi linknya sudah saya taruh di deskripsi Oke Mungkin video tutorialnya cukup sampai disini Jangan lupa di Like Comment dan share ke teman-teman kalian Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax